Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan kasuhan gisi pada pasien HIV-AIDS. Sebelumnya kita berdoa sebelum mulai dari bacaan hari ini. Kasuhan capeng bacaan hari ini adalah mahasiswa mampu memasai konsep teoretis asuhan dietetik pada kasus HIV-AIDS. Pantengajian yang kita pelajari adalah mulai dari tujuan memberian gisi, asesan gisi, diagnosis, intervensi, materi evaluasi, dan contoh dari menu di rumah sakit. Referensi utama yang digunakan adalah buku tentang perdemahan pelayanan gisi pada orang dengan HIV-AIDS yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2014. Terima kasih. Tujuan dari diet HIV-AIDS yang pertama yaitu tujuan umumnya bahwa kita ingin memberikan intervensi gisi dengan tepat, tapi mempertimbangkan semua aspek yang terjadi pada orang dengan HIV-AIDS. Tujuan khususnya kita ingin mencapai agar orang dengan HIV-AIDS itu bisa memiliki berbeda normal. Karena biasanya orang dengan HIV-AIDS itu terjadi penurunan berbeda di setiap stadiumnya, di setiap tahapan stadiumnya. Seperti yang sudah pernah saya jelaskan sebelumnya bahwa orang dengan HIV-AIDS itu mengalami penurunan berat badan secara signifikan di setiap stadium. Jadi stadium mulai dari stadium 2, 3, dan 4. Sehingga kita perlu membuat tujuan khususnya untuk bisa supaya berat badan badan tersebut tercapai atau bisa mencapai dia. Yang kedua adalah kita bisa mengatasi kejala dayarinya intolat jelakosa, mal, dan mentahnya. Yang ketiga, kita bisa memberikan tujuan khususnya adalah memberikan counseling pada pasien tersebut untuk bisa memilih makanan sesuai dengan seleranya dan bisa memiliki kebutuhan gisinya. Karena biasanya orang dengan HIV-AIDS itu makan pun kalau sudah mengalami beberapa kejala seperti saryawan atau infeksi jamur di mulut pas biasanya mengalami kesulitan malah dan itu mencapakan maksud makanya pun juga akan berkurang jadi sudah tidak selera. Kita harus bisa memberikan counseling atau edukasi bahwa asupan diet ini sangat penting untuk proses kesembuhan atau proses peningkatan imun tubuhnya. Yang keempat, yaitu kita bisa mengambat progresifitas HIV menjadi AIDS. Jadi kita bisa mengambat stadium satu untuk bisa tidak terlalu cepat menuju ke tahap terakhir yang disebut dengan AIDS. Jadi kita tadi kan yang sebelumnya kita pernah belajar tentang tahapan-tahapan terjadinya AIDS. Jadi mulai dari stadium 1, stadium 2, dan stadium 4 yaitu bisa kita hambat progresifitasnya dengan memberikan diet yang tepat. Yang kelima, yaitu tercapainya kualitas kehidupan yang optimal pada orang dengan HIV-AIDS untuk bisa produktif, kualitas hidupnya bisa lebih baik, bisa bermanfaat untuk orang banyak. Manifestasi klisnya pada orang dengan HIV-AIDS ada beberapa hal, yang pertama yaitu aloxia dan dysfagia, di mana terjadi peronomsum makan sulit menelan karena ada infeksi jamur di mulut. Biasanya kita bisa merekomendasikan gizinya itu dengan memberikan makanan lunak, biasanya berupa pepurnasi atau pepurnas saring, dan porsi yang diberikan itu kecil tapi sering. Biasanya diminum dengan murah sedotan dan biasanya bentuk suspensinya makanan itu agak cair, itu lebih sukai oleh orang dengan kondisi gangguan nafsu makan seperti ini. Kemudian apabila terjadi diari pada orang dengan HIV-AIDS, biasanya kita juga harusnya atau merekomendasikan makanan-makanan yang rendah lakosa, rendah serat, rendah lemak, tapi banyak cara atau banyak mengandung elektrolit, biasanya sering disebut dengan oralit, kemudian buah dengan rendah serat, tinggi kalium dan onisium. Biasanya contohnya itu adalah buah pisang dan buah alpukat. Manifestasi klinis lainnya yang ketiga yaitu adalah jika terjadi sesak nafas. Biasanya sesak nafas terjadi karena asupan kolornya tidak mencukupi sehingga pasien menjadi lemah, lesung, lelah. Jadi sesak nafasnya itu biasanya karena asupan kolornya tidak mencukupi. Akhirnya kita sebagai alpukat biasanya merekomendasikan makanan-makanan yang tinggi lemak tapi bukan tinggi lemak yang lemak tak jenuh ya, bukan lemak yang jenuh tapi kita pilih yang medium. medium seolah-olahnya yang rantai-rantainya yang sedang seolah-olah rantai sedang jadi kita harus pilihkan makanan-makanan yang tinggi lemak biasanya ini makanan-makanan yang dengan omega-3 bisa di telur ayam bisa di ikan-ikan laut atau seafood yang selanjutnya kita bisa merekomendasikan makanan yang rendah carbohydrate dan diberikan biasanya dengan posisi setengah tidur karena biasanya dengan makanan yang orang dengan sesak nafas biasanya kalau makanan itu agak susah dengan posisi tidur jadi biasanya agak diposisikan setengah tidur supaya bisa membantu atau mengurangi terjadinya sesak nafas yang keempat manifestasi klinisnya adalah mau absorsi lemak dimana terjadi gangguan penyerapan lemak dan bisa direkomendasikan makanan-makanan sumber lemak nabati dan tadi ya selalu lemak rantai sedang atau makanan yang mengandung omega-3 dan juga vitamin-vitamin yang larut lemak seperti vitamin A, D, E, dan K nah untuk manifestasi klinis yang selanjutnya yaitu demam adalah terjadinya peningkatan pemakaian kalori dan kehilangan cairan biasanya rekomendasinya kita adalah untuk minum lebih dari 2 liter per hari biasanya makanan atau minumannya pemakanannya lunak dan purusinya sering nah manifestasi klinis pada orang dengan IPA sampai menjadi perurusan berbeda dan biasanya disembakkan karena adanya gangguan makanan secara oral sehingga direkomendasikan untuk berikan makanan tinggi kalori tinggi protein dan nanti dengan tatatan tinggi kalori ini kita berikan makanan-makanan yang lemaknya tadi yang asam lemaknya rantai sedang kemudian kita bisa memberikan makanan-makanan yang rendah serat porsi kecil tapi sering nah ini adalah tahapan pertama untuk kita membuat terapi gisi yang pertama yaitu dengan mengukur antropometri dari pasien tersebut yang pertama untuk pasien dengan kondisi hosting atau kurus sangat kurus akibat dari perubahan badan yang terlalu ekstrim nah itu biasanya kita bisa mengukur antropometri menggunakan lingkar longan atas kemudian untuk pasien HIV yang kondisinya obesitas itu bisa kita ukur dengan rasi lingkar pinggang dan panggul dimana itu lebih ke arah pengukuran obesitas sentral jadi kita untuk pasien-pasien yang mengalami atau memiliki PMI obesitas biasanya kita mengukur antropometri menggunakan rasi lingkar pinggang dan panggul yang ketiga adalah mengukur antropometri dengan melihat komposisi tubuh dalam tubuh orang-orang hasil tersebut dengan BIA jadi komposisi tubuhnya diukur untuk bisa memonitor perubahan masa tubuh dan jahirannya setelah antropometri kita cek bikiniannya atau hasilatnya terutama di kadar protein resmennya contohnya di albuminnya pre-albuminnya biasanya kan orang dengan HIV yang tersebut imunnya tubuh berkurang jadi kita harus cek albumin dan peralbuminnya itu bagaimana apakah bisa mencukupi dari apakah bisa mencukupi dari ascomroteinnya atau belum nah kemudian kita lihat transferringnya CRP-nya atau hemoglobinnya dan kita cek disini karena pada orang HIV berpotensi menjadi anemia karena akibat dari tadi yang terlalu banyak menyebabkan HIV-nya juga akan menurun jadi sangat berpotensi besar jadi anemia maka kita perlu cek hasil hemoglobinnya di transferin hemoglobin dan CRP-nya harus dijad kemudian SKP-nya terkait dengan fungsi dari kerja hati lever-nya bagaimana apakah fungsi penetralan racunnya atau fungsi metabolisme tergisinya sudah ada gangguan atau tidak jadi kita cek dari SKP-nya untuk melihat fungsional dari lever-nya kemudian kita cek keseimbangan nitrogen urium ratenin dan db itu kita lihat dari fungsi genjalnya apakah genjalnya juga sudah mengalami gangguan atau belum dan kemudian kita perlu cek vitamin mineral atau elektrolit dalam tubuhnya untuk mengecek apakah ketika orang dengan HIV-S yang mengalami diare atau yang mual-muta itu ada penurunan kadar vitamin mineral atau elektrolit dalam tubuhnya jadi sangat kompleks untuk hasil HIV-S jadi kita harus cek hasil lab-nya bagaimana mana yang normal dan mana yang belum atau kurang dari normal untuk bisa kita berikan terapi gizinya karena terkait dengan albumin kita ada kaitan dengan asupan protein transferin CRPHB kita berkaitan dengan asupan zat besi dan protein serta ketamin C SQT-SQPT nanti berkaitan dengan beberapa makanan-makanan yang mengandung zat tambahan atau istilahnya pengawet berasa kemudian pengaruh dari obat juga kita lihat dari SQT-SQPT-nya karena penghati juga berfungsi untuk menegarkan obat-obat yang dikonsumsi oleh baca tersebut ginjal juga begitu-juga sama jadi kerja ginjal sangat perlu kita cek dari hasil lab-nya karena orang dengan HIV-S biasanya tadi ada gangguan masalah alkohol cairan jadi itu perlu kita cek juga dengan alkohol mineral-nya dalam tubuh kemudian cek biokimia yang lain yaitu kita harus cek dari dasarkan imunologisnya jadi kita cek apakah linfosit totalnya itu sudah mencapai kurang dari 50 atau belum jadi kita cek sel CD4-nya jumlah sel CD4-nya itu atau linfosit totalnya sudah sampai berapa untuk bisa kita cek imun tubuhnya itu berapa sudah sampai pada tahap berapa seperti yang saya jelaskan kemarin bahwa jumlah kadar CD4-nya itu sangat mempengaruhi atau menjadi indikator bahwa jumlah sel imun tubuhnya itu akan berkurang akibat dari virus HIV tadi jadi dengan kita melihat CD4-nya nanti kita bisa melihat orang tersebut masuk pada fase mana apakah masih fase tengah akhir masih di fase awal jadi kita kita perlu cek dengan fase totalnya yang kedua yaitu profil lipid HDL, LDL, dan kolesterol ini kita cek karena biasanya orang dengan HIVS kan ada pemecahan lemak akibat peningkatan stress metabolik yang tinggi sehingga sangat berpotensi besar terjadi pemecahan lemak protein dalam ototnya juga jadi kita perlu cek HDL, LDL, dan kolesterol tapi juga sangat besar kemungkinan bahwa orang dengan HIV juga mengalami hipar lipid karena tadi ada jangka metabolisme tadi sehingga kita perlu pastikan HIV tersebut atau ODA tersebut mengalami terbiasa atau disepidemia atau tidak dengan melihat profil lipidnya selain itu kita juga sangat perlu cek untuk kadar darah kuasa dan hormat insulinnya kita cek untuk mengetahui bahwa tadi ya akibat dari asupan yang kurang kemudian kebutuhan yang meningkat akibat dari terjadinya peradangan atau infeksi sehingga kalau pengurangan kebutuhan tidak terpenuhi maka dampaknya adalah gangguan dari pono-pono manisolin dan perubahan metabolisme yang perlu kita cek untuk mengetahui imunologinya pada orang tersebut telah terpengerti bioginya kita masuk ke dalam data fisika atau klinis disitu nanti kita bisa melihat apakah fasilitas mulai mau mengetahui gangguan-mangunya menelan darahnya bagaimana kemudian biopsi limfanya bagaimana kita cek ada perubahan tubuh atau tidak dengan atau tidak apakah jadi peradangan di area stomata atau area mulut apakah jadi di area atau tidak berapa lama kemudian kita bisa cek biopsi luka kulit karena biasanya terjadi buruk atau semacam luka pada kulit selain itu kita belum mengasih data riwayat gizi dan personal terkait dengan asupan makan masyian atau kita lihat pemulaan kebutuhannya sudah belum dari makan yang dikonsum dari hari melalui record 4 jam atau menggunakan adag dari kerawanan pangan juga perlu kita lihat apakah dalam lingkungan masyarakatnya atau di keluarganya ada budaya mitos-mitos lain atau makan-makan pantangan itu juga perlu kita gali kemudian lewaran terlaluan terhadap makan-makan terlaluan atau ada alergi juga perlu kita lihat kita kaji kemudian kita lihat dari latar-laluan ekonominya bagaimana dan faktor-faktor lainnya yang bisa merukum data-data dari pasien kemudian kita lakukan screening obat yang penting adalah obat-obat yang sudah dikonsumsi oleh pendidikan itu apa saja dan yang sudah tidak konsumsi apa saja karena kita akan mempengaruhi kanan atau diet kita yang kita berikan apakah ada interaksi dengan obat tersebut atau tidak jadi kita perlu mengatuhi obat-obat-obat yang sudah dikonsumsi oleh masyarakat tersebut yang tentunya nanti juga akan berkolaborasi dengan apotekar dan juga dokter untuk bisa mengetahui mana-mana obat yang dianjurkan kemudian kita perlu juga melihat lewat personalnya terkait dengan pekerjaan kemudian 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 kita bisa lihat dari rekam medisnya nah sampai di tahapan diaklosis gisi sebenarnya ada banyak sekali kenapa penentuan diaklosis gisi pada pasirnya IVH karena tadi ya kita lihat tanda-tanda klinisnya cukup banyak jadi kita bisa melihat atau menentukan problem gisi atau masalah yang terkait dengan gisi mulai dari ketidakcukupan aspen mekangan dan menemuan peroval itu ditandai dengan muntah diari dan lainnya itu tadi kemudian peningkatan kebutuhan gisi terkait dengan tadi ya perubahan metabolisme atau stress metabolik tadi karena ada peradangan dalam tubuhnya jumlah sel linfosik yang sangat rendah jadi imunitasnya sangat rendah kemudian kesulitan menelan juga bisa menjadi masalah gisi karena bila terjadi infeksi jamur di mulut karyawan yang sembuh-sembuh yang akan mengganggu asupannya sehingga kesulitan menelan menjadi problem gisi yang perlu kita buat teknosisnya kemudian perubahan fungsi gaso-intestinal misalkan nanti juga bisa terjadi jadinya intoleransi kemudian ganggu masalah diari jadi ada perubahan perubahan terjadi mengabsorpsi pada gaso-intestinal halnya juga bisa mempengaruhi diet yang kita berikan selain itu kita juga perlu adanya obat itu pada orang HIVS ada obat yang sangat mempengaruhi penyerahan tergisi jadi kita perlu menjadi masalah gisi apabila ada interaksi obat dengan makanan yang diberikan pada pasien HIVS jadi apabila obat itu diberikan maka perlu dikonsumasikan dengan agisi apakah atau kapan makanan tersebut bisa dikonsumsi bersamaan atau sesudah atau sebelum obat diberikan kemudian menurunan berbeda tidak diinginkan jadi masalah gisi karena bila berbeda menurun itu menjadi indikator bahwa orang tersebut intake atau asupan gisi sudah kurang dari kebutuhan yang diperlukan jadi kita melihat mencapai kita melihat antropometrinya berbedanya atau lilanya agar bisa tercapai berbeda normal atau IMTDL dan itu permasalahan gila adalah berbedaan berbedaan obes jadi ada antropometri yang menggunakan pada bagian obes kita cek masalah lagi ini apa ada orang dengan berbedaan obes kita lihat kita kaji dengan melihat dan kejarannya kemudian kurangnya pengetahuan tanpa-tanan agisi juga menjadi permasalahan gisi untuk pasien IVH karena dengan orang yang tidak paham atau belum tahu pentingnya lelakanan masupan yang benar terbias yang benar terkait penyembuhannya jadi kita perlu edukasi orang menaik itu kan kalau sudah mencapai pasor rasa 4,5,2,3 menaik kurang senara makan dan lain sehingga perlu melihat atau memperhatikan dan menjelaskan menjelaskan penyedukasi bahwa makanan kemudian kemampuan minyak makanan mungkin sudah sampai ketatah kronis atau disertai dengan sehingga kemampuan minyak makanan jadi kurang menjadi masalah kisi karena menjadi hal yang penting ketika pasi naif tidak bisa mencukupi keunturan makanannya atau kurang akses terhadap makan juga bisa mungkin dipengaruhi oleh kondisi lingkungan penguruhnya yang jauh dari pusat pelanjaan mungkin kita perlu mendiaposis itu kemudian asupan makanan tidak aman terbiasa yang tidak sehat tidak perlu menjadi profil kisi untuk pasien terbiasa kisinya yang pertama adalah tentu kita ingin meningkatkan kualitas hidupnya jadi orang yang di kisih tidak bisa sampai di apalagi dia sudah sampai di terakhir jadi kita harus meningkatkan kualitas hidupnya lebih baik dengan kita memberikan kisih yang tepat yang kedua adalah mengambat komplikasi akibat di HIV jadi kita memang menginginkan mengambat progresifitas dari HIV atau virusnya tadi supaya bisa menurunkan kejadian sekolah tidur yang berulang kita bisa mengatasi kasus atau gejala-gejala malam tanya supaya tidak terlalu terjadi kita bisa mengurangi frekuensi meluntahnya mengurangi frekuensi diharingnya tidaknya bisa mengurangi rasa sakit yang diterita oleh menderita kemudian bisa mengurungan agak samping dari antilevalu terapi artinya orang HIV benar mendapatkan obat antilevalu terapi sehingga kita bisa harapnya bisa menurunkan yang samping yang sebenarnya orang dengan konsumsi obat ARV ini berdampak pada abnormalitas kardio jadi akronitas dari kerja jantungnya misalnya orang dengan HIVS dan yang dia mengonsumsi ARV atau obat antirepol terdampak ada gangguan jantungnya jadi kita berharap kita berharap memberikan diet yang rendah lemak atau diet yang lemak yang rendah ke cedang kita harapnya bisa menggunakan perjadinya akibat dari kardio meopat tujuan khususnya yaitu menjaga malam inggrisi karena orang orang sepatutnya sangat pertengukan terjadinya malam inggrisi akibat di alam ini ada kuat sehingga sangat besar terjadinya malam inggrisi baik itu wasting atau yang sangat bajam atau dia obes malam inggrisi itu bisa dua-duanya yang kedua yaitu kita bertujuan untuk menjaga masa sel tubuh dan bibit supaya bisa ideal jadi masa sel tubuh ini misalkan lemah otot supaya bisa optimal jadi kita bisa melihatkan pembelian asutan protein yang kemudian kita bisa membantu mengontrol dan morpologis yang disebabkan karena obat ARV tadi dan menurunkan risiko penyakit kardiovaskular yang saya bilang bahwa obat ARV ini sangat berdampak atau memberikan akit samping pada obat HIVS terhadap padat kardiovaskular jadi kita harus bisa mengatur dietnya supaya tidak memicu terjadinya kardiovaskular dengan memberikan rendah lemak kemudian meningkatan fungsi imun jadi untuk meningkatan fungsi imun kita bisa memberikan amal berulang-berulang asal protein untuk bisa meningkatkan sel CD4 supaya bisa produksi lebih banyak jenisnya kalah dengan jumlah virus yang kelima itu kita mengintervensi gisi dengan meminimalkan dampak dari gangguan kasus yang disebabkan oleh investasi opportunis dari event ARV tadi kalau mengabsorpsi gangguan menggunakan menilai supaya dia terpenuhi rekomendasi kebutuhan lagi ada dua cara yang pertama kita bisa menghitung energi pada fase asimtomatik pada fase awal fase pertama itu belum mengalami gejala atau asimtomatik kita bisa memberikan energi atau tingkat energinya 10% itu pada anak remaja dan dewasa atau kita bisa meningkatkan energi 50-100% pada anak pada fase sintomatik atau di fase kedua dan ketiga yang ketiga juga bisa memberikan energi pada fase sintomatik dengan menaikkan sampai 30% apabila tidak mengalami kegunaan berbeda yang keempat energi itu bisa dinaikkan 13% setiap suhu tubuh naik 1 derajat atau fasihan itu mengalami demam atau jadi cara peningkatan energi ini bisa kita pilih kita pilih fasihan tersebut usia anak remaja terdewasa apakah dia masuk di fase asim atau fase sintomatik baru ganti apakah fasihan terlihat dengan atau tidak nanti kita lihat kegunaan energinya dinaikkan sekian persen dan kegunaan untuk cara kedua perhitung kegunaan energi juga bisa menggunakan cara ini untuk orang dengan kegunaan kegunaan energinya itu mengikuti kegunaan normal dengan perhatikan gisi seimbang jadi orang perhatikan satu itu masih menghitung kegunaan energinya seperti normal orang biasa atau orang dewasa kemudian kedua apabila tersebut mengambil stadium dua maka kebutuhan energinya itu meningkat 10% dari kebetulan normal dan untuk stadium perhatikan 4 kebetulan energinya menjadi meningkat atau ditingkatkan 20% sampai 30% dari kebetulan normal bisa dipilih cara cara dua ya nah rumusnya bisa berbagai macam rumus yang pertama adalah menggunakan rumus Harris Benedict untuk laki-laki dan perempuan dibedakan rumusnya dan disini ada faktor koreksi yaitu BEE diperlihat pasien tersebut masuk dalam stress ringan sedang atau berat atau mengalami kanker sehingga nanti rumusnya adalah BEE digalikan faktor koreksi stress nah BEE itu adalah ini kalau untuk laki-laki 66 ditambah 13,7 kali berbeda dan ditambah sekian dan seterusnya ini adalah BEE nah nanti ini adalah faktor koreksinya sehingga rumusnya untuk mengetukkan energi respet orang dengan EEE adalah BEE yaitu ini tadi digalikan faktor koreksinya dia masuk stress ringan sedang berat 1 kalori dipilih angkanya 1,3 1,5 1,2 1,5 nah cara kedua bisa menggunakan BMR caranya dengan BMR yaitu laki-laki 1 kilokalori per kilogram berbeda per jam kalau untuk perempak 0,9 kilokalori pergeloran perbedaan per jam nah aktivitas nanti bisa dipilih ringan dari mulai sangat lima kemudian SDA nya atau apa namanya energi yang diluarkan dari makanan jadi sebanyak 10% total energi makanan ditambahkan jadi untuk BMR berapa dihitung dikalikan dengan bedanya dulu aktivitasnya dikalikan sesuai dengan meningkat aktivitasnya baru digalikan dengan SDA seitu 10% darah energi sehingga rumus perutu energinya adalah BMR ditambah aktivitas 30% digalikan BMR tadi ditambah dengan SDA atau 10% berapa energi ya rumus perutu energi bisa menggunakan AMB dan faktor aktivitas atau dikalikan perutu aktivitas contohnya begini untuk rumus sel algorit energin menggunakan AMB itu AMB dikalikan faktor aktivitas dikalikan faktor trauma atau stress nah dengan tetap bahwa jika berat badannya itu kurang maka nanti berat badannya ditambah 500 kalori tapi kalau berat badannya nanti lebih yang dimasukkan disini maka energinya adalah dikurangi 500 kalori nah tapi dengan tata NBN dimasukkan ini adalah BP ideal ya setelah itu nanti kalau BP ideal awalnya itu kurang bukan ditambah 500 kalau BP aktor itu lebih bukan nanti ditambahkan 500 kalori supaya eh dikurangi 500 kalori supaya berat badannya bisa sampai ideal nah faktor aktivitas fisiknya bisa dilihat disini nanti dalam peruntan berbeda bisa dipakai nah ini adalah faktor aktivitas dan faktor stress dalam menanggungan energi untuk AMB tadi ya ini ada faktor aktivitas faktor aktivitas fisiknya ini kemudian ini tabel untuk faktor stress dan faktor aktivitas ini ada faktor aktivitas ini ada faktor stress nya stress ringan itu apa saja bagaimana kecelainya disini sudah ada tinggal dilihat lalu dibeli faktor stress nya menggunakan yang mana untuk kebetulan protein kita lihat dengan menentukan atau berdasarkan proporsi energi misalkan dengan menghitung 12% sampai 15% dari total energi itu bisa juga atau menghitung berdasarkan BP idealnya jadi BP idealnya itu berapa digalikan 0,8 sampai 1 gram per kilogram berbeda dia atau menggunakan kesemuan nitrogen jadi 1,4 sampai 1,5 gram per kilogram berbeda nanti tinggal dikalikan saja ini dengan berbeda atau berdasarkan dengan operasi trauma dan luka nanti kalau ada terjadi ini maka pengalinya kebetulan berbeda adalah 1,5 sampai 2 gram per kilogram berbeda nah standarnya juga bisa langsung menghitung kebetulan berbeda dengan mengalikan berbeda 1 sampai 1,5 gram jadi kita bisa memilih ya jangan dipakai semua tapi dipilih salah satu yang dirasa itu pas untuk pasien tersebut kebetulan lemaknya sangat standar yaitu 20-25% dari alergi dengan rasio lemak tidak jenuhnya dibanding dengan lemak jenuh adalah 2 banding 1 jadi lebih banyak lemak tidak jenuhnya kemudian pasien dengan diare itu juga perlu dibandingkan asupan lemaknya dengan memilihkan asupan lemak yang rantai panjang atau LCT atau long 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 yang ketiga adalah pasien yang diberikan dengan selama omega 3 yaitu MCT untuk bisa meningkatkan imun tubuhnya nah yang selanjutnya adalah kebutuhan karduitric itu kita lihat dengan 60-75% gara total energi nah kebutuhan serat tinggi untuk pasien DM itu adalah 30-50 gram per hari sedangkan kebutuhan serat yang rendah itu untuk pasien yang diare kira-kira kurang dari 10 gram per hari jadi perhatikan ya nanti kalau pasien mengalami diare atau diabetes kita lihat pemberian seratnya sergisi mikro juga sangat penting di butuh keaman biasanya untuk vitamin A B2G dan selenium dalam jarak sangat perlu dibutuhkan untuk bisa memperlambat progres penyakit nah jelas itu kita juga belum mau memberikan 10 nomor vitamin barang sesuai dengan AKG 2019 kebutuhan jarak yang alpore juga sangat penting apabila pasien itu mengalami diare atau mengalami pedungan entah juga boleh diberikan dengan kira-kira kebutuhan kalau cairan 1-2 liter per hari kemudian kalau menghitung berasakan berat badan kita bisa mengalihkan 35-30 liter per kilogram per hari atau untuk orang palsia kebutuhannya 25-30 liter per kilogram per hari nah untuk pasien diare demi memual memukai kita mengalihkan 30-35 liter per kilogram per badan ditambah dengan kompensasi kehilangan cairan pasien-pasien dengan kondisi bed kita cek total cara atau balance cairannya untuk laporan juga bisa diberikan terutama untuk amil natrium dan klorida ini adalah penjelasan tentang balans cairan kita bisa melihat cara yang keluar itu harus seimbang dengan cara yang kita masukkan dan cara bagaimana balans itu adalah asupan yang diberikan itu dikurangi dengan yang dikatakan seimbang antara asupan dengan yang keluaran itu seimbang caranya asupan itu kita lihat dari jumlah urutnya kita lihat dari orang yang pasien dengan menungkap datar kita lihat jumlah cairannya dan kita lihat insisi peluatan lossnya kira-kira itu 500 liter yang tidak bisa kita lihat melalui misalkan keringat atau meluat karena demam itu kan insisi peluatan loss jadi kehilangan cairan tapi tidak lompak jadi sudah bisa ketahuan dari insisi peluatan kira-kira 500 liter dan ditambahkan jumlah urin yang kita lihat tetap pantau dari pasien yang menggunakan kata teren kebetulan lagi ditambahkan biasanya kita bisa gunakan oral suplemen yang bentuknya bisa oral bisa enteral bisa paranteral dan untuk pasien yang gede murang atau berhasil tidak bisa mengamor oral asuk tanah yang rendah jadi energinya kurang dari 1000 glokal dan proteinnya kurang dari 30 gram orang dengan disfagia maldegesti atau malabsorpsi itu juga rendah dan bisa diberikan pada pasien dengan tumor atau infeksi opat domestik jadi gede tambah ini berupa oral atau enteral bisa diberikan untuk pasien-pasien dengan darah makanya darah dan orang yang tidak patuh menerobat dan juga yang mengalami infeksi sampai tahap agroimetri logimia klinis datari diagnosis intervensi non-nif sekarang edukasi dan konsoling itu kita bisa memberikan tersebut edukasi terkait dengan pengetahuan dan izinnya kita bisa meningkatkan ketahuan memberikan ketahuan dalam memilih makanan yang bergisi dan tidak bergisi boleh kita membantu mengubah pola makan praktek makan harapannya dengan edukasi tersebut dan harapannya nanti dengan konsoling gisi kita bisa mengembangkan strategi untuk memenuhi gisinya dan memfasilitasi penggambar laku terkait gisi dan memananya nanti mengatinya biasanya terkait dengan ABCD antara bagimanya klinis dan diaturi ditambah dengan peningkatan pengetahuan sesuai dengan edukasi yang berbeda untuk asupan makan biasanya dikatakan pasien tersebut baik apabila dia mengonsumsi minimal 50% dari kebetulan nya nanti dikatakan dia kurang kalau kurang dari 51% kebetulannya dikatakan rata-rata supaya masih antara 50-80% jadi kalau lebih dari 80% supaya baik tapi kalau rata-rata sedang masih sekitar 50-80% jadi itu masih dikatakan keteranya masih kurang jadi kalau kurang dari 50% supaya buruk jadi harus dipantau dimana kemudian kita lihat juga dari antropometrinya apakah ada perubahan dari berbedaan serilanya kalau diwasa di cek seminggu setiap minggu kalau anak di cek setiap dari kemudian perhasilan juga dilihat ada perubahan di HP juga di cek karena terkait dengan penyakit penyakit yang mungkin menjadi dampak dari metabular misret berkibat infeksi padang daripada orang HIV antara-tanda pusik ini juga perlu di cek apakah ada di hari berapa kali sehari sudah berkurang atau tidak kemudian kesulitan melalui bagaimana apakah sudah melalui jadi kita lihat di antara misret tadi apakah terubah tidak dan kita mau nanya nanti dia akan berubah akan masalah gizi juga berubah semakin membaik berapa nanti interface gizi atau bentuk gizi juga bisa lebih mudah diterima oleh pasien ini adalah contoh menu diet di rumah sakit kalau formula oral itu ada contohnya ada dua formula disini ada menggunakan susu kedelai minyak kemergarin bulan pasir dan mineral mix ini adalah tambahan dari rena sakit untuk menggunakan asuk mineral melalui formulanya untuk menuhi 1500 kcal untuk formula kedua ada juga yang untuk menuhi 1300 kcal dengan pembelian makanan aldukat wortel poman atau susu kedelai disitu dicampur formulanya dicampur nanti diberikan secara orang atau pemakanan biasa untuk laposina IV yang stadium 1 jadi dia masih alal-alal terinfeksi begitu ya jadi dia masih bisa makan makanan biasa dengan kebetulan kualanya kala-kala 2300 untuk orang dewasa jadi catatan menu-nya makan 3 kali sama dan selingan ada 3 kali juga jadi catatan makanan yang bisa kita lihat di ruang sakit ini adalah reban yang saya gunakan dan aku rasa cukup penasaran dari saya nanti boleh bertanya aku berbuka sekali jadi ibu berikan jawaban di kolom komen nanti harapannya kalian bisa lebih aktif belajar dengan memahami asian dihat dengan baik baik kita tutup pacar hari ini dengan berdoa semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih